SD Kelas 4 Tema 9 2. 3 LKS Kayanya Negeriku Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia A. Bentuk Energi dan Perubahannya Kekayaan sumber daya alam di Indonesia dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan energi. Energi yang dimanfaatkan masyarakat ada berbagai jenis. Kamu sudah mengetahuinya dan pembelajaran di depan. Jenis energi tersebut diantaranya berupa energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi cahaya, energi kimia, dan energi listrik. Berbagai jenis energi tersebut berasal dan sumber energi. Sebagai contoh, sumber energi panas dan energi cahaya ada yang berasal dan matahari. Energi bunyi berasal dan sumber bunyi seperti alat musik. Energi gerak ada yang berasal dan gerak angin dan aran air. Energi kimia berasal dan Makanan dan bahan bakar energi listrik berasal luari pembangkit litnik. Energi listrik dapat diubah ke bentuk energi airnya seperti energi panas, energi cahaya, energi gerak, dan energi bunyi. Energi listrik dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber energi dapat memberikan manfaat yang optimal jika diolah dengan baleg. Manusia mengolah sumber energi untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dalam proses pengolahan tersebut sering terjadi proses perubahan. Energi Bentuk perubahan energi sesuai dengan tujuan pemanfaatan energi tersebut. Beberapa bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada penggunaan setrika listrik, kompor listrik, dan pengering rambut. 2. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada penggunaan lampu listrik di rumah dan lampu kendaraan. Pada televisi dan monitor juga terjadi perubahan energi list menjadi energi cahaya. 3. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada penggunaan kipas angin dan blender. 4. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada pesawat radio, sirine, dan bel listrik. 5. Energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pada panel surya yang menghasilkan listrik dan energi panas matahari. 6. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya pada baik pembangkit listrik tenaga air maupun tenaga angin. 7. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya energi dalam makanan setelah dicerna dan dimetabolisme oleh tubuh digunakan untuk aktivitas manusia. Contoh lain energi kimia bahan bakar untuk menggerakkan kendaraan. 8. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya saat bertep ke tangan, menabu gong, dan menabu dram. 9. Energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya pada proses fotosintesis. Tumbuhan hijau menggunakan cahaya matahari untuk berfotosintesis menghasilkan zat makanan. 10. Energi kimia menjadi cahaya. Contohnya pada lampu senter dengan sumber energi batu baterai. Energi kimia pada batu baterai diubah menjadi energi listrik untuk menghasilkan energi cahaya. 11. Energi kimia menjadi energi panas. Contohnya pada penggunaan kompor gas. 12. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya pada penggunaan batu bara dan kayu sebagai bahan bakar kereta api uap. 13. Energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pada pengisian baik aki sepeda motor maupun baterai isi ulang charger. L2 lah beberapa bentuk perubahan energi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih ada bentuk-bentuk perubahan energi lainnya. Kamu dapat menemukannya dengan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui ibi mendalam tentang bentuk perubahan energi, lakukan kegiatan berikut. Bentuklah kelompok dengan anggota sebanyak 3-4 siswa. Bersama kelompokmu, lakukan pengamatan tentang perubahan bentuk energi di lingkungan sekitar. Catatlah peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya perubahan bentuk energi. Tentukan pula bentuk perubahan energi yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, tuliskan hasilnya dalam tabel laporan pengamatan seperti berikut. Laporan pengamatan bentuk perubahan energi. Selanjutnya, presentasikan hasilnya di depan kelas untuk mendapatkan tanggapan dan kelompok lain. Presentasi dilakukan secara bergilir yang dipandu oleh guru. Guru memberikan berdasarkan laporan hasil pengamatan dan kegiatan presentasi ini. B. Menyusun daftar pertanyaan sebagai bahan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Daftar pertanyaan tersebut untuk memandu kita dalam melakukan wawancara. Dengan daftar pertanyaan, wawancara akan ibiter roh-roh dan tidak melenceng dan topik yang dibicarakan. Kamu dapat menyusun pertanyaan untuk wawancara berdasarkan urutan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa atau masalah. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Kamu dapat bertanya kepada narasumber dengan menggunakan kata-kata tanya tersebut. Ayo, kerja kari dengan balek. Perhatikan bacaan berikut. Manusia membutuhkan energi dalam kehidupannya. Energi dirnanfaatkan manusia balek untuk beraktifitas maupun bertahan hidup. Salah satu energi yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah tenaga surya matahari. Pemanfaatan tenaga surya dalam kehidupan sehari-hari dapat lebih optimal jika diubah menjadi energi lain. Misalnya energi listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Dusun Bajaneke, Desa Olpuah, Kupang, NTT Kepala PLN Wilayah NTT, Richard Safkaur. Berharap PLTS ini dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga listrik di wilayah NTT. Terima kasih telah menonton!